Halo semuanya, selamat berjumpa kembali bersama Ano di channel youtube pusatnya cara-cara tutorial android. Oke teman-teman, untuk di video kali ini, saya mau share lagi kepada kalian tutorial gimana caranya daftar piloter traveloka yang benar. Nah, buat kalian yang mau tau tutorialnya, tinggal tonton video ini sampai selesai ya. Tapi sebelum mulai ke videonya, saya minta dukungannya buat channel ini. Caranya dengan klik dulu tombol subscribe dan aktifkan juga tombol loncengnya, agar kalian tidak ketinggalan info tips tutorial selanjutnya dari channel ini. Sebagai platform yang menyediakan kebutuhan traveling lengkap, traveloka selalu menghadirkan terobosan-terobosan baru untuk membanjakan penggunanya. Salah satunya yang menjadi favorit saya adalah piloter traveloka. Bagaimana tidak, dengan piloter saya bisa booking tiket pesawat sampai hotel dan bayarnya dicicil kemudian. Nah, bagi kalian yang belum memiliki piloter traveloka, tenang, saya akan kasih panduan lengkap cara daftar piloter traveloka yang benar. Kalian hanya perlu berusia minimal 21 tahun sampai 70 tahun dan punya KTP yang palit untuk mendaftar piloter. Dan berikut ini adalah langkah-langkah daftar piloter traveloka. Tentu langkah pertama yang harus kalian lakukan adalah menginstal aplikasi traveloka di Google Play Store. Nah, setelah berhasil terpasang, langsung saja kalian buka dan masuk ke aplikasinya. Terus, klik lanjutkan. Terus, klik selanjutnya. Terus, klik tombol daftar pada halaman depan aplikasi traveloka. Nah, di sini ada dua opsi pendaptaran akun yang bisa dipilih, yaitu melalui nomor HP dan alamat email. Silahkan kalian pilih sesuai kebutuhan. Kalau di sini, saya akan pakai nomor HP saja. Nantinya, pihak traveloka akan mengirimkan empat kode digit kode verifikasi melalui nomor HP. Jika memilih opsi daftar dengan nomor HP, kalian hanya perlu memasukkan kode tersebut ke dalam kolom yang tersedia. Lalu, klik tombol kirim. Setelah selesai mendaftar akun traveloka, kalian bisa menuju ke halaman piloter dengan cara mengklik menu akun saya. Nah, pada halaman ini, tersedia banyak informasi termasuk pay letter, traveloka pay, saldo, uangku, kupon, dan reward spesial. Selanjutnya, silahkan kalian pilih dan klik menu pay letter. Kemudian, isi pol murir data pribadi. Mulai dari nama lengkap sesuai KTP, nomor HP, alamat email, pendidikan terakhir, jumlah tanggungan, status kepemilikan rumah, dan alamat tempat tinggal saat ini. Nah, kalau sudah diisi semua, terus klik simpan dan lanjutkan. Kalian juga akan diminta untuk memasukkan nama orang tua jika belum menikah atau nama istri atau suami jika sudah menikah lengkap dengan nomor teleponnya. Selain itu, kalian juga harus mengisi pol murir data pekerjaan. Agar pengajuan pay letter traveloka kalian langsung disetujui, isi semua data yang diminta secara lengkap dan benar. Jangan lupa, periksa kembali sebelum mengklik tombol simpan dan lanjutkan. Terus, selanjutnya, kalian akan diminta isi data pekerjaan, seperti pekerjaan sehari-hari, alamat kantor, kode negara, nomor ekstensi, pemasukan bulanan, pengalaman kerja, dan pilih tanggal pembayaran. Terus, klik simpan dan lanjutkan. Cara pengajuan pendaptaran pay letter traveloka yang terakhir adalah mengupload foto KTP dan melakukan verifikasi wajah. Nah, setelah selesai mengisi semua pol murid data diri dan klik tombol sambit, kalian hanya tinggal menunggu proses verifikasi. Biasanya sih, proses tersebut membutuhkan waktu hingga 1x24 jam. Nah, selama proses verifikasi berlangsung, pastikan nomor HP kalian dan nomor HP keluarga kontak darurat yang dicantumkan tadi dalam keadaan aktif atau bisa dihubungi. Nah, apabila pengajuan pay letter traveloka kalian disetujui, biasanya pihak traveloka akan mengirimkan pemberitahuan lewat email dan notifikasi dari aplikasi traveloka itu sendiri. Jika pengajuan kalian diterima, maka limit yang tersedia bisa langsung kalian pakai untuk memboking hotel, memesan tiket kereta, pesawat, dan semua produk yang tersedia di aplikasinya. Tapi, jika ditolak, jangan berkecil hati ya. Biasanya, jika pengajuan pay letter ditolak, traveloka akan mencantumkan alasan mereka menolak pengajuan tersebut. Tapi, tenang ya, jika ditolak pun, kalian masih bisa apply lagi dengan menunggu sekitar 6 bulan dari tanggal pengajuan yang pertama. Oke, demikianlah tutorial mengenai cara daftar pay letter traveloka yang benar. Semoga dapat membantu kalian dalam pesan hotel dan beli tiket secara online. Jika ada pertanyaan mengenai cara daftar pay letter traveloka, silakan tinggalkan komentar kalian di bawah video ini. Oke, semoga bermanfaat dan selamat mencoba tutorialnya.